Halo sahabat ruang novel, kembali lagi ruang novel akan melanjutkan cerita Dong Hua berjudul Tron Afsol. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 232 Putri Yuye, 2 Yuye mengangkat tangannya, melambaikan kuku tangan kanannya dan langsung menggoreskannya ke pergelangan tangan kirinya. Segera, tetesan darah berwarna merah tua menyembur keluar, menetes dari kulit pergelangan tangannya yang putih bersih. Melihat darah mengalir keluar dari pergelangan tangannya, Long Haon dan cair keduanya sangat terkejut. Iblis peringkat tinggi mampu mengambil penampilan yang sangat mirip dengan manusia tetapi beberapa karakteristik mereka tetap berbeda dari manusia. Dan satu-satunya perbedaan eksternal yang sangat penting antara iblis dan manusia terletak pada darah mereka. Tidak ada iblis, terlepas dari ras manapun mereka berasal, yang memiliki darah berwarna merah. Beberapa akan memiliki darah berwarna ungu, berwarna biru, berwarna hijau atau berwarna hitam, tetapi tidak ada yang memiliki darah berwarna merah. Yuye menggunakan tindakan untuk membuktikan identitasnya. Karena darahnya merah, dia tidak mungkin menjadi iblis sungguhan. Setelah dia menyeka luka di tangan kanannya, darah berhenti mengalir, dan Yuye menyatakan kepada Long Haon, Dan, lebih tepatnya, aku adalah campuran darah manusia dan iblis. Ibu saya adalah seorang manusia, dan di luar warisan yang saya peroleh dari ayah saya, saya mewarisi darah manusia ibu saya. Dengan demikian, saya dapat dianggap sebagai manusia di sebagian besar, dan saya tidak takut memberitahu Anda bahwa ayah saya adalah dewa setan bulan saat ini. Hanya saja, karena warisan darahku, aku tidak mendapatkan kualifikasi untuk menggantikannya sebagai dewa iblis bulan berikutnya, itulah sebabnya aku menjadi presiden kamar dagang Yuye. Pada titik ini, dia tiba-tiba mengungkapkan senyum lembut, tetapi senyum centil ini membawa sedikit kesedihan. Saya seorang pedagang lepas yang memenuhi syarat, dan jauh dilubuk hati, saya tidak merasa memiliki setan atau manusia. Jadi, saya tidak akan membantu manusia untuk berurusan dengan setan, saya juga tidak akan membantu setan untuk berurusan dengan manusia. Tetapi Anda berbeda, jika bukan karena kemunculan Anda yang cepat, saya hanya akan menjadi mayat sekarang. Terlepas dari tujuan yang Anda miliki ketika melakukan intervensi, itu tidak mengubah fakta bahwa Anda adalah penyelamat saya. Untuk alasan ini, saya ingin memberitahu Anda bahwa membiarkan saya hidup akan lebih berguna daripada membunuh saya. Tiba di titik ini, Yuye berhenti dan menatap Long Haon dengan pandangan yang dalam, Kapten Long, kamu adalah orang yang sangat pintar. Sebagai putri Moon Demon God, putri dari Moon Demon Clan, meskipun saya tidak memiliki hak warisan untuk posisi Demon God, posisi saya di dalam Demon masih penting. Membunuhku tidak akan memberimu poin kontribusi apapun, tetapi menyelamatkanku akan sangat membantu untuk pelaksanaan misi masa depanmu melawan iblis. Anda adalah penyelamat saya, dan saya akan mengingat fakta ini selamanya. Tentu saja, saya tahu bahwa sulit bagi Anda untuk mempercaya janji-janji kosong. Anda adalah pasukan perburuan iblis, dan kemungkinan besar akan memiliki beberapa metode pembatasan. Silakan dan gunakan itu untuk melawanku sebelum melarikan diri. Terlepas dari apakah itu demi mempertahankan hidupku sendiri atau untuk membayar hutang buddhiku padamu, aku hanya bisa membiarkanmu melakukan ini. Namun, saya ingin meminta Anda untuk tidak menyakiti Leng Siau. Dia temanku, dan tidak tahu apa-apa tentangmu. Dia hanya datang untuk bersenang-senang denganku dan itu saja. Alasan mengapa saya menjatuhkannya adalah karena saya berharap dia tidak akan belajar dari semua ini, untuk dapat terus hidup. Melihat Yu Ye, Long Haon tiba-tiba merasakan teror yang hebat. Terlepas dari apakah yang dia katakan itu benar, gadis ini terlalu pintar. Dapat dikatakan bahwa dia telah dengan sempurna mengetahui semua pikiran Long Haon, karena pilihan kata-katanya baru saja membentuk jawaban yang sempurna untuk menghilangkan keragu-raguannya. Menutup kedua matanya, Long Haon bertanya dengan nada serius. Jika aku membuatmu tetap hidup, apa bantuan yang akan kamu berikan kepada kami? Yu Ye mengungkapkan senyum rendah hati. Dia tahu bahwa dia telah membujuk Long Haon, tidak ada yang lebih mahir dari pedagang lepas untuk membantu manusia menembus wilayah iblis. Saya tahu bahwa tidak ada dari Anda yang mau menunggu bala bantuan saya dari klan iblis bulan tiba, tetapi saya memiliki item khusus untuk membantu Anda mengubah penampilan Anda, memungkinkan Anda memperoleh penampilan bangsawan iblis, di samping banyak item penting lainnya. Terkandung dalam gerbong ini. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah mencapai kota terdekat, dan kemudian, Anda akan bisa menembus wilayah iblis dan mencapai tujuan Anda dengan mudah. Long Haon merasa ragu-ragu Dalam situasi seperti itu, solusi terbaik untuk menyusup ke wilayah iblis secara diam-diam adalah tanpa keraguan untuk membungkam Yu Ye dan kelompoknya. Tapi dia tidak bisa tidak khawatir tentang kemampuan Yu Ye. Siapa yang tahu gulungan sihir atau senjata apa yang masih dia miliki? Bahkan Chayar dan dirinya sendiri tidak memiliki jaminan untuk dapat menghadapinya dan mundur dengan ganti rugi. Lebih penting lagi, Yu Ye bukan iblis barbar belaka. Menyelamatkannya akan sangat menguntungkan untuk pengembangan masa depan pasukan perburuan iblis mereka. Manfaat ini membuat Long Haon merasa sangat ragu-ragu. Haon, aku ingin berbicara sendiri dengannya. Chayar, yang telah duduk di sisi Long Haon selama ini, tiba-tiba berbicara. Meskipun Long Haon terkejut, dia masih mengangguk sebagai jawaban, oke. Chayar melembaikan tangannya ke Yu Ye, ikuti aku. Melihat mata Chayar yang jernih dan tidak sentimental, Yu Ye tiba-tiba merasakan retakan pada kepercayaan dirinya yang ekstrim. Dia tiba-tiba merasa bahwa gadis ini berdiri di sisi Long Haon dan membawa kerudung jauh lebih berbahaya daripada dia. Meskipun Long Haon kuat dan sangat cerdas, dia masih bisa meyakinkan dia, tapi Chayar hanya berdiri di sana seperti pisau dingin dan tanpa ekspresi, yang mungkin menusuknya setiap saat. Yu Ye melirik Long Haon, dan melihat tidak ada reaksi dari dia, merasa dalam hati sedih tentang hal itu, tapi masih mengikuti Chayar. Chayar membawanya ke tempat terdekat, kira-kira 20 langkah jauhnya, sebelum berhenti dan berbalik, menatap Yu Ye tatap muka. Melihat bahwa Anda memiliki beberapa warisan darah manusia, kami bersikap lunak terhadap Anda, tetapi mencoba melakukan trik apapun tidak akan ada gunanya, selain mengakhiri hidup Anda. Saat dia berkata begitu, tangan kiri Chayar tiba-tiba bergerak, langsung menembak ke dada Yu Ye. Yu Ye terkejut dan tanpa sadar mencoba untuk menghindari serangan ini, tapi Chayar tiba-tiba menjadi ilusi, dan segera, Yu Ye merasa seolah-olah segala sesuatu yang mengelilingi tubuhnya menghilang, hanya membiarkan tempat untuk kehancuran yang tak habis-habisnya. Apa kekuatan itu? Yu Ye merasa sangat khawatir, sampai-sampai keutuhan tulangnya terasa sedingin es, lingkungan sekitarnya menjadi abu-abu. Selanjutnya, tangan sedingin es meninggalkan bekas di dadanya. Merasakan kehadiran yang tajam di dadanya, Yu Ye berteriak sedih, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya jatuh. Setelah tiba dengan cepat, niat membunuh ini juga menghilang dengan cepat. Tepat setelah adegan abu-abu ini menghilang, Chayar muncul sekali lagi di depannya, seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Yu Ye merasa tumpul saat dia melihat gadis berpakaian hitam itu, hanya bertanya-tanya apakah dia akan mampu menghindari pukulan itu sekarang pada kondisi puncaknya. Jawabannya tidak pasti. Mungkin dia bisa memiliki kesempatan dalam pertempuran jarak jauh, tetapi dalam jarak seperti itu, bahkan jika kekuatannya lebih besar, dia masih tidak akan bisa menghindari serangan ini. Sungguh pembunuh yang kuat? Sebenarnya tidak heran dia berhasil melukai setan burung emas itu. Dia sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Long Haon ini. Menatap dengan penuh perhatian dan merasakan perubahan pada tubuhnya sendiri, Yu Ye menjadi pucat karena ketakutan, karena dia terkejut menemukan bahwa semacam jarum telah benar-benar tertinggal di dekat jantungnya. Itu adalah jarum penetrasi kecil, seluruhnya berwarna abu-abu dan berkilau. Perpecahan yang sangat kecil tertinggal di depan hatinya, ini jelas merupakan jarum kecil yang terbentuk dari energi spiritual yang kental. Di luar rasa dingin yang sesekali datang, sepertinya tidak membahayakan tubuhnya. Tapi perasaan ini jelas hanya ada di permukaan. Bagaimana hal seperti itu yang ditempatkan di hatinya benar-benar tidak berbahaya? Ekspresi Yu Ye menjadi lebih buruk. Dia hanya bisa dikatakan sangat cerdas. Setelah melihat melalui karakter baik hati Long Haon, dia telah menyarankan Long Haon untuk membatasi tubuhnya sendiri dan merasa cukup beruntung untuk menghadapinya. Tapi sekarang, perasaan beruntung ini jelas sudah tidak ada lagi. Cair dengan acuh-ta'acuh menyatakan, Biarkan saya memberi Anda saran, jangan mencoba untuk menghapus batasan yang saya tinggalkan di tubuh Anda. Saya satu-satunya yang bisa menghapusnya di dunia ini. Bahkan Kaisar Dewa Iblis tidak mungkin bisa menyingkirkannya dan menyuruhnya mencoba peruntungannya hanya akan meninggalkan mayat. Dari bagaimana Yu Ye mendengarnya, ini bukan ancaman, karena suara cair sangat tenang, tetapi hanya deskripsi dari fakta yang sebenarnya. Selain itu, dia cukup berpengetahuan dan berpengalaman, dan pembatasan semacam ini bukanlah sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Cair berbalik dan maju, kembali ke sisi Long Haon. Yu Ye berdiri dari tanah, menempatkan tangan kanannya di dada kirinya, terengah-engah saat tatapannya diarahkan ke cair dipenuhi dengan teror. Cair mengangguk ke Long Haon, memberitahunya beberapa patah kata, dan Long Haon mengangguk sebagai tanggapan sebelum melihat Yu Ye, kami menerima lamaranmu. Tolong beri kami hal-hal ini yang dapat membantu kami sekarang. Saya akan mengampuni hidup Anda dan Leng Siao. Wajah Yu Ye pucat, lalu, bagaimana pembatasan ini bisa dihapus? Cair memberikan jawaban yang tenang, selama kamu bisa bertemu denganku setahun sekali, dan agar aku tetap aman dan sehat, batasan ini tidak akan pernah pecah. Jika kamu ingin batasan ini dihapus sepenuhnya, itu hanya akan mungkin setelah pemusnahan total demungkin. Kamu, Yu Ye akhirnya meledak dalam kemarahan. Cair dingin menyapu sekilas, apakah Anda memenuhi syarat untuk memiliki keberatan? Yu Ye menarik nafas dalam-dalam, menenangkan amarahnya. Dia tidak ingin mati, dan itu wajar. Di dunia ini, siapapun akan menghargai hidupnya sendiri. Saya mengerti. Saat dia mengatakan ini, cincin berwarna rubi di jari Yu Ye berkilauan, dan satu demi satu dibebaskan darinya, dan dia menjelaskan kegunaannya kepada Long Haon dan Cair. Semenit kemudian, Long Haon memulihkan barang-barang yang diberikan Yu Ye kepada mereka. Terima kasih banyak atas bantuan Anda. Jika suatu hari, Anda merasa ingin bergabung dengan sisi kemanusiaan, saya percaya itu akan menjadi hal yang sangat baik bagi kita. Jangan khawatir tentang pembatasan ini ditempatkan pada tubuh Anda. Jika suatu hari, Anda membiarkan kami melihat kesetiaan Anda terhadap kemanusiaan, kami akan menghapusnya untuk Anda. Tempat ini tidak aman, kamu harus pergi secepat mungkin. Yu Ye mengangguk dalam diam, melihat Long Haon sebelum melihat Cair. Kecemerlangan di matanya naik dan turun, saat ekspresi tertekan dibentuk oleh alisnya, memberinya tampilan yang indah namun menyedihkan. Bisakah Anda membantu saya dalam beberapa hal sebelum Anda pergi? Yu Ye memohon dengan suara rendah. Chapter 233 Putri Yu Ye, 3 Melihatnya, Long Haon merasa terguncang. Bagaimanapun, dia masih memiliki sisi muda dan naif. Setelah Cair meninggalkan batasan seperti itu di tubuh Yu Ye, dia merasa menyesal jauh di lubuk hatinya. Baginya, fakta bahwa Yu Ye sudah mengeluarkan begitu banyak barang setelah rentang waktu yang singkat adalah bukti yang cukup dari ketulusannya, menunjukkan bahwa dia tidak dipenuhi dengan niat buruk. Saya mendengarkan. Suara Long Haon jelas terdengar jauh lebih lembut. Yu Ye berkata, Tolong kalahkan bawahanku, aku punya mantra untuk menghapus ingatan mereka. Mereka harus menghapus ingatan ini, ini akan menjadi pilihan teraman untukmu. Baiklah. Long Haon memberikan persetujuannya tanpa ragu sedikitpun, mengarahkan jarinya ke arah kereta. Segera, suara bantingan berulang terdengar dari dalam kereta. Bawahan Yu Ye yang tersisa semuanya penyihir. Menghadapi prajurit jarak dekat yang kejam, bagaimana mereka bisa memiliki kemampuan untuk bersaing. Anggota dari dua The Mon Han Squad berjalan dalam barisan, datang ke sisi Long Haon. Long Haon menatap Yu Ye dengan pandangan meminta maaf, perjalanan kita masih panjang, dan perlu meminjam beberapa surai tak tergoyahkan. Sepuluh harus cukup, sisanya akan diserahkan kepada Anda. Silakan tinggalkan tempat ini sesegera mungkin juga, area ini masih dalam lingkup Provinsi Nareks. Itu bukan tempat yang aman. Mengerti? Yu Ye telah benar-benar berubah dari tampilan sebelumnya yang sangat cerdas, menjawab dengan patuh, seperti seorang pelayan yang melihat tuannya. Cair mengerutkan alisnya, dan untuk beberapa alasan, menemukan bahwa dia menemukan gadis ini semakin tidak disukai seiring berjalannya waktu. Dengan binar redup, mata Long Haon menyala dengan tampilan ekspresi sedingin es, ayo, saatnya berangkat. Semua orang menerima surai tak tergoyahkan, dan selain Long Haon, Lee Sin dan Cair yang tidak membutuhkannya, semua orang memilih satu, dan mendapatkannya. Di bawah pimpinan Long Haon, mereka berlari dengan kecepatan penuh. Mengikuti sosok mereka yang pergi dengan matanya, tatapan Yu Ye berangsur-angsur berubah menjadi lebih dingin. Tanpa sadar menempatkan tangan kanannya di dada kirinya, dia menyentuh titik lemah. Tidak peduli seberapa buruknya kamu, kamu masih memiliki titik lemah yang besar. Selama Long Haon memintanya, Anda pasti akan menghilangkan batasan ini pada saya. Long Haon, saya akan berhasil dalam tujuan saya tidak peduli apa. Pada titik ini, Yu Ye mengungkapkan ekspresi yang mulia dan bangga. Dia tidak berbohong kepada Long Haon, dan benar-benar putri dari klan Iblis Bulan, dan tidak keberatan mendukung dua pasukan perburuan Iblis dari Long Haon. Satu-satunya alasan untuk ini adalah karena Long Haon. Kecuali untuk membalas budi kepada penyelamatnya, dia punya alasan lain untuk melakukan ini. Meskipun Yu Ye memiliki darah manusia, membuatnya tidak dapat menggantikan Dewa Iblis Bulan. Sebagai pemegang gelar, bulan baru dalam klan Iblis Bulan, bakat bawaannya sangat tinggi, dan kebijaksanaannya jauh melampaui anak-anak sekelasnya. Bahkan Dewa Iblis Bulan sangat bergantung padanya di sisi ini, dan dia bisa dikatakan sebagai jenius terhebat dari klan Iblis Bulan. Dengan demikian, Yu Ye selalu dipenuhi dengan kebanggaan yang ekstrim sejak masih sangat muda. Karena keunggulannya, banyak Dewa Iblis Peringkat Tinggi menyatakan keinginan untuk menghubungkan penerus mereka dengan Dewa Iblis Bulan melalui pernikahan, tetapi Yu Ye menolak semua proposal ini tanpa ragu-ragu. Ketika dia menolak mereka, dia hanya memiliki satu penjelasan untuk ini, bahwa di antara teman-temannya, dia hanya akan menganggap orang yang kekuatan dan kecerdasannya melebihi miliknya sebagai seseorang yang memenuhi syarat untuk mengambilnya sebagai istrinya. Dengan pasti, tidak ada seorang pun di luar penerus Kaisar Dewa Iblis yang pernah berhasil mencapai kondisi ini. Tapi Kaisar Dewa Iblis tidak akan pernah membiarkan dia berhubungan dengan orang luar melalui pernikahan untuk menjaga kemurnian garis keturunan mereka, pria dari klan mereka hanya bisa menikahi gadis dari klan mereka sendiri. Yu Ye, yang berusia 22 tahun-tahun ini, akhirnya bertemu seseorang yang membuatnya senang, seorang pria yang benar-benar meyakinkannya, dan meskipun lawannya adalah manusia, dia memberinya perasaan yang belum pernah dia alami sebelumnya. Itu tidak seperti dia telah jatuh cinta pada Long Haon, melainkan bahwa dia membuat semangat kompetitif meningkat dalam dirinya. Pada saat yang sama, dia merasa bahwa pria ini akan pantas mendapatkannya. Kata-kata Yu Ye sebelumnya datang dari lubuk hatinya yang terdalam. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai iblis, dia juga tidak menganggap dirinya sebagai manusia. Untuk salah satu dari kedua belah pihak, dia tidak merasakan keterikatan yang besar atau penolakan yang ekstrim. Apa yang dia ikuti adalah cita-cita bahwa hanya yang kuat yang pantas dihormati. Dengan kilatan cahaya, sebuah gulungan muncul di tangan Yu Ye. Dia tanpa tergesa-gesa berjalan ke depan kereta, membuka gulungan itu, dan dari sana, nyala api yang kuat segera dinyalakan. Secara sepintas, dia melemparkan gulungan itu ke dalam kereta, sebelum menutup pintu hingga tertutup. Beberapa detik kemudian, sebuah ledakan keras terdengar dan gerbong-gerbong berat ini melesat bersamaan dengannya. Tapi gerbong ini memang tahan lama, karena tidak meledak bahkan dalam keadaan seperti itu. Di kursi pengemudi, Leng Siau dikirim terbang, dan Surai tak tergoyahkan berpikir untuk melarikan diri dengan panik total, tetapi kereta itu terlalu berat, dan tanpa teknik mengambang diluncurkan, bahkan jika mereka mau, mereka tidak dapat mulai berlari. Hanya orang mati yang bisa menyimpan rahasia dengan kepastian terbaik. Ekspresi Yu Ye tenang, seolah-olah dia sedang mengurus hal-hal yang tidak penting. Setelah dilempar ke bawah, Leng Siau kembali sadar. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Merangkak dari tanah, Leng Siau menatap Yu Ye, dan tatapan terakhirnya sangat tulus. Sepasang mata ungu Yu Ye tampaknya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam, hanya menatapnya diam-diam, dan mata Leng Siau perlahan-lahan tertutup, memasuki tidur nyenyak. Itu benar, Yu Ye memiliki kemampuan untuk menghapus memori, tapi sayangnya, kemampuan ini datang dengan konsumsi yang besar, jadi dia tidak bisa menggunakannya pada banyak orang. Dia bisa membunuh bawahannya untuk membungka mereka, tetapi tidak bisa melakukan hal yang sama dengan Leng Siau. Setelah meninggalkan kereta, Long Haon dan kelompoknya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka terburu-buru dalam perjalanan, dan saat fajar, mereka telah menempuh jarak hampir 100 km, dan memilih tempat terpencil untuk beristirahat. Jika sebelumnya, rekan-rekannya pasti akan mempertanyakan pilihan Long Haon untuk menyelamatkan Yu Ye dan kelompoknya. Namun, kali ini, mereka sangat tenang, khususnya untuk 6 orang dari pasukan perburuan iblis keempat, yang tidak memiliki pertanyaan sama sekali. Itu bukan karena takut, tapi karena kepercayaan, karena mereka memiliki kepercayaan mutlak terhadap Long Haon, dan sudah hampir mau mengikutinya secara membabi buta. Sejak ia meninggalkan aliansi kuil, Long Haon tidak pernah membuat kesalahan dalam keputusannya, menggunakan kemampuannya sendiri untuk membuktikan kapasitas luar biasa sebagai komandan untuk semua orang. Kali ini, semua orang membawa air dan persediaan makanan selama 3 bulan perjalanan, jadi akan ada masalah untuk makan dan minum sampai kenyang. Setelah mengisi ulang diri mereka sendiri, Long Haon tidak memimpin mereka untuk segera pergi, tetapi membuka petanya sambil mengeluarkan barang-barang yang dia terima dari Yuye. Tolong ganti pakaian kalian, semuanya, dan gunakan yang ini. Ini adalah kristal tipis, beriak dengan fluktuasi magis, yang Long Haon menunjukkan penggunaan. Beberapa saat kemudian, ke-13 dari mereka benar-benar berubah penampilan, karena pakaian ini. Semua mengenakan gaun ungu, hampir sama. Gaun-gaun ini terlalu panjang, dan ditekuk. Dengan koreksi yang dilakukan dari beberapa gadis di grup, akhirnya cocok untuk mereka. Pada saat yang sama, warna mata mereka berubah, dan semua orang tampaknya memiliki pupil ungu. Di bagian belakang gaun ungu itu muncul desain bulan bengkok. Irisan transparan tipis dan rumit itu persis sama dengan mata magis yang Leng Xiao dan Yuye pakai sebelumnya, satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yuye memberi kelompok Long Haon yang berwarna ungu. Dengan seluruh perubahan pakaian ditambah perubahan warna mata mereka, kelompok Long Haon ini benar-benar mengambil penampilan anggota klan bulan. Tentu saja, itu tidak akan cukup jika itu hanya tentang penampilan luar mereka, jadi setiap orang juga memiliki lencana yang membenarkan garis keturunan mereka ke klan iblis bulan. Meskipun lencana ini bukan peralatan magis, itu membawa aura milik garis keturunan klan bulan dan tidak mudah dibuat. Saat membawa mereka, kelompok Long Haon secara alami melepaskan aura dingin, menawan, dan bermartabat dari iblis peringkat tinggi. Kapten, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita secara terang-terangan memasuki kota iblis, seperti yang dikatakan Yuye? Sima Sian bertanya. Long Haon menggelengkan kepalanya, menjawab, tidak, kami bukanlah iblis. Meskipun ini cukup untuk menyembunyikan identitas kita yang sebenarnya, bagaimanapun juga kita benar-benar berbeda dari iblis, baik itu dalam hal kebiasaan hidup atau spesifikasi fisik. Jika kita memasuki kota iblis, sejumlah besar iblis peringkat tinggi pasti akan menarik perhatian dan mungkin diekspos. Selain itu, karena kita seharusnya menjadi iblis peringkat tinggi, kita tidak seharusnya mengendarai binatang ajaib rendah seperti surai yang tak tergoyahkan ini. Kita harus meninggalkan binatang ajaib ini sebelum kita memasuki kota. Untuk alasan ini, saya sebelumnya melihat-lihat rute kami, dan karena persediaan kami cukup, saya memutuskan bahwa kami harus tetap pada rencana awal kami dan bergegas ke gua desolate-desolate untuk menyelesaikan misi kami dalam waktu tercepat. Long Haon tidak diragukan lagi sangat bijaksana dan tidak sepenuhnya mempercayai Yuye sama sekali. Semua orang mengangguk berturut-turut menyatakan persetujuan mereka. Long Haon menyatakan kesisi rekan satu timnya dari pasukan pemburu iblis ke-21, mari kita berkonsultasi satu sama lain nanti sebelum membagikan poin kontribusi. Meskipun mereka adil, mereka tidak akan fleksibel dan tidak mengusulkan pembagian poin kontribusi yang adil kepada pasukan perburuan iblis kelas prajurit ke-4. Lagipula, ada perbedaan kekuatan antara dua pasukan perburuan iblis dan kontribusi mereka ke seluruh kelompok tidak sama. Long Haon juga ingin mempertimbangkan pendapat rekan satu timnya sendiri. Rekan satu timnya secara alami tidak keberatan dengan saran ini. Memang, setelah memasuki wilayah iblis, mereka segera menemui masalah besar, tetapi hadiah poin kontribusi mereka sama berlimpahnya. Di sisi pasukan perburuan iblis kelas prajurit ke-4, sejumlah besar poin kontribusi telah dikumpulkan, karena setiap iblis berserk memberikan empat poin kontribusi dan iblis burung memberi enam. Jenis iblis lainnya juga memberi lebih banyak daripada setan berbilah ganda. Penghasilan di sisi Long Haon bahkan lebih besar. Setan berserk berdarah merah mati di tangan Long Haon, sedangkan setan burung emas mati di tangan cair, dan nilai iblis yang berevolusi ini sudah melebihi seribu. Itu sudah cukup bagi kelompok Long Haon untuk memiliki banyak poin. Lebih penting lagi, Long Haon baru saja membunuh sejumlah besar Grand Deer di Demons, yang mayatnya telah sepenuhnya ditemukan oleh Lin Xin. Nilai mayat selain kristal magis cukup besar, sampai-sampai yang paling bahagia dari seluruh tim adalah Lin Xin. Dengan bahan sebanyak itu, aku bisa membuat cukup banyak pil. Pil Lin Xin tidak hanya bisa dijual di mana saja, bahkan di pusat transaksi pasukan perburuan iblis, banyak yang mau membelinya. Chapter 234 Cavalry Iblis Besar Dapat dikatakan bahwa pendapatan pertempuran sebelumnya sudah melampaui total keuntungan yang mereka hasilkan selama tiga bulan sebelumnya. Tapi tentu saja, ini setelah menghilangkan perolehan kompor spiritual elemen cahaya. Waktu istirahat singkat, dan di bawah pimpinan Long Haon, mereka melanjutkan perjalanan mereka, menuju keluar dari provinsi Nareiks. Nasib buruk tidak menyertai mereka selamanya, dan memanfaatkan peta, mereka melewati daerah terpencil sebanyak mungkin. Beberapa hari kemudian, saat sinar matahari mulai menyinari langit, mereka akhirnya berhasil keluar dari provinsi Nareiks. Dan saat ini, Long Haon akhirnya tidak bisa bertahan lagi. Pertempuran seperti itu menyebabkan konsumsi yang sangat besar pada Long Haon, yang bisa dikatakan benar-benar kelelahan baik secara mental maupun fisik. Adapun luka yang tersisa di tubuhnya, sebagian besar berasal dari penggunaan pengorbanan, selain penggunaan energi spiritualnya yang berlebihan. Selama periode perjalanan terburu-buru yang terus menerus ini, bersama dengan beban yang dia miliki dari mengambil tanggung jawab untuk memimpin seluruh tim, penyembuhan Luk 11 hanya dapat mengobati gejalanya tetapi tidak pada akar penyebabnya, dan ketika mereka akhirnya tiba di tempat yang aman, Long Haon akhirnya jatuh di tangan cair. Selama periode Long Haon tidak sadarkan diri, kedua The Mon Han Squad berdiskusi secara mendalam sebelum memutuskan untuk menetap di sini untuk beristirahat. Mereka berada di perbukitan terpencil. Sejak bagian terbesar dari wilayah Shengmo Dalu telah ditempati oleh iblis, tanah yang tidak subur menjadi semakin banyak, dan tanpa tenaga manusia untuk membajaknya, gulma tumbuh di mana-mana dari tanah subur aslinya. Di zona perbukitan, mereka menemukan area yang tidak terlalu mencolok untuk ditinggali untuk saat ini. Untuk merahasiakan identitas mereka sebagai manusia, mereka tidak berani mendirikan tenda, dan hanya tinggal di daerah yang agak sulit diperhatikan di ketinggian. Mereka memilih untuk tinggal di sebuah gua yang bisa menampung semua orang untuk beristirahat dan mengatur ulang dengan tenang. Alasan keputusan untuk tinggal di sini dan beristirahat sederhana, mereka mencapai konsensus, bahwa tim membutuhkan Long Haon untuk membimbing mereka, bahwa tanpa dia, seluruh tim tidak akan mampu mengeluarkan kekuatan yang cukup. Bergegas dengan tidak sabar hanya akan menghasilkan kebalikan dari hasil yang diinginkan, dan dengan demikian, akan lebih baik untuk beristirahat, membiarkan semua orang pulih saat berkultivasi untuk mengubah gairah potensi pertempuran mereka di masa lalu menjadi kekuatan. Waktu istirahat ini berlangsung selama tiga hari penuh. Di perbukitan terpencil yang mereka pilih untuk menetap, medannya, yang seluruhnya dipenuhi rumput dan semak belukar, sangat cocok untuk memberi makan ironet surai. Sebenarnya, cedera dan cerukan yang dibawa ketubuh Long Haon dengan menggunakan pengorbanan pulih setelah satu hari, tapi dia masih memutuskan untuk tinggal selama dua hari lagi. Untuk salah satu panggilan yang ada, saat setelah pertempuran besar juga merupakan kesempatan paling ideal untuk naik kekuasaan. Tujuan mereka tidak hanya untuk menyelesaikan misi perburuan iblis mereka, tetapi juga untuk meningkatkan kekuatan pribadi mereka sebanyak mungkin. Mereka tidak perlu terburu-buru membabi buta. Setelah energi spiritual internalnya menembus alam 3000, Long Haon menemukan bahwa kecepatan kultivasinya telah meningkat dengan jelas. Itu tidak hanya terkait dengan kehadiran Light Elemental Fairy Yating, tetapi persepsinya sendiri tentang esensi cahaya yang terkandung di dunia luar juga telah meningkat pesat. Secara khusus, Long Haon menemukan bahwa tiga hari setelah pertempuran ini, energi spiritual internalnya sendiri telah meningkat dengan total lebih dari 100. Faktanya, dia mencapai ranah energi spiritual yang sepenuhnya cair, yang menyebabkan peningkatan yang hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan dalam kecepatannya yang meningkat. Tetapi pada hari keempat, kecepatan kemajuannya jelas melambat, menandakan bahwa efek dari kebangkitan potensinya yang disebabkan oleh pertempuran sebelumnya menghilang secara bertahap. Tapi setelah memperhatikan dengan Ama, Long Haon memperhatikan bahwa jika dia mengerahkan seluruh energinya dalam kultivasi, energi spiritual internalnya akan meningkat setidaknya 20 unit setiap hari. 20, ini adalah angka yang menakutkan. Menurut kecepatan kultivasi ini, setelah paling lama 2 bulan, dia akan mencapai ranah langkah ke-6, Radiant Night. Tentu saja, Long Haon tidak memberitahu yang lain tentang perubahan ini, karena dia tidak ingin menaikkan harapan mereka secara tidak sengaja. Tapi dia diam-diam mengambil keputusan bahwa setelah menyelesaikan misi ini dan kembali ke kota suci, dia akan berlatih di balik pintu tertutup, berjuang untuk mencapai level Radiant Night. Jika dia benar-benar berhasil meningkatkan kekuatannya ke langkah ke-6, mereka akan dapat membidik misi yang lebih menantang. The Unwavering Maness berangkat lagi, menuju ke kedalaman wilayah iblis. Meskipun mereka hanya perlu menempuh jarak 2.000 km dari Template Alliance ketujuan mereka sekarang, dalam praktiknya, mereka tidak mungkin mengambil garis lurus terus-menerus. Setelah tidak kurang dari 7 hari perjalanan, mereka akhirnya mencapai Provinsi Iblis Pusat dan semakin dekat ke tujuan mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan selain mengurangi kecepatan mereka pada akhirnya. Ini karena semakin dekat mereka ke Provinsi Pusat, semakin banyak iblis yang akan mereka temui dan mereka bahkan kadang-kadang bertemu manusia. Namun, manusia ini hampir semuanya bekerja di pertanian. Pakaian milik Lanbulan memiliki kegunaan yang sangat besar. Terlepas dari suku iblis mana yang mereka temui, semua iblis ini akan dengan cepat menghindari kelompok mereka. Sayangnya, setelah melihat penampilan pertama iblis lain, mereka tidak punya pilihan selain meninggalkan surai setrika ini yang akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan alih-alih berjalan kaki. Long Haon mengirimkan perintah bahwa tanpa isinya, tidak ada yang bertindak melawan setan. Membunuh iblis akan meningkatkan jumlah poin kontribusi mereka, tetapi juga akan meningkatkan risiko mereka terekspos. Memeriksa peta dan dengan cermat menjelajahi medan, Long Haon bahkan sesekali menggunakan mata iblis Hanyu untuk terbang di ketinggian untuk mengintai atau meminta bantuan unikorn mawar lisin untuk membawanya ke udara, tetapi alasan mengapa dia tidak hanya meminta bantuan lisin, tentu saja seekor unikorn mawar sangat menarik perhatian. Mereka tidak bisa bertanya pada iblis lain, dan hanya bisa mengandalkan penilaian mereka sendiri dan peta mereka untuk menentukan lokasi, tapi ini tidak diragukan lagi adalah tugas yang sulit. Setelah 10 hari perjalanan yang sangat hati-hati, mereka bisa dikatakan lebih lelah daripada setelah pertempuran sebelumnya. Jika kita tidak salah pada rute sebelumnya, setelah melintasi gunung ini, kita harus sampai di tujuan. Long Haon menarik nafas dalam-dalam. Bahkan dengan kultifasinya sebagai ksatria bumi, dia merasa sangat lelah. Lisin melembaikan tangannya dengan kuat, jadi kita akhirnya akan tiba. Itu hebat. Selama kita bisa menyelesaikan penjelajahan gua, misi kita akan dianggap sukses. Lisin berkata sebagai reaksi, tidak ada waktu untuk kalah. Bagaimana kalau mencapai gua desolate-desolate sebelum beristirahat? Kami akan melewati rintangan ini dalam semburan energi. Long Haon menjawab setelah merenung sebentar, jika tidak ada yang mempermasalahkannya, mari kita mulai mendaki gunung. Tepat ketika mereka bersiap untuk memulai operasi ini, sekelompok orang yang jauh bergegas ke arah mereka. Semua orang segera berhenti di jalur mereka karena mereka tidak percaya bahwa mereka mungkin akan bertemu pasukan persahabatan begitu dalam di wilayah iblis. Ini adalah kavaleri yang penampilannya mengejutkan semua orang. Masing-masing prajurit ini adalah Grand Viense dari Vien Clan yang dapat dianggap sebagai keberadaan sentral untuk semua iblis. Mereka bukan yang paling banyak, juga bukan klan yang paling kuat, tetapi mereka memiliki populasi paling seimbang. Dari segi kuantitas, Vien Clan hanya berada di urutan kedua setelah Dual-Blooded Demons, tetapi Vien Clan tidak hanya terbentuk dari Little Viense yang hanya mampu berfungsi sebagai umpan meriam. Mereka tersebar dari peringkat iblis kecil hingga peringkat Raja Iblis dan Raja Clan Iblis, peringkat keempat dari 72 Dewa Iblis, Dewa Kematian Samigina. Untuk alasan ini, meskipun klan iblis sangat banyak, tingkat kekuatan mereka sangat berbeda dari iblis kecil terlemah hingga Dewa Iblis keempat. Kekuatan mereka secara keseluruhan juga cukup besar, kedua setelah suku Naga Iblis. Sampai-sampai klan dari dua dewa iblis lain di atasnya dalam peringkat jauh lebih rendah daripada klan Vien. T.D. Lord Saminaga, yang dikenal oleh kerabatnya sebagai Demon Ruler, adalah satu-satunya yang didengarkan oleh semua anggota klannya. Karakter terbesar klan Vien terletak pada kemampuannya untuk berevolusi. Itu hanyalah ras iblis yang paling ahli dalam berevolusi, bahkan iblis kecil yang paling lemah pun memiliki kesempatan untuk naik ke tingkat Raja Iblis dengan keberuntungan yang cukup. Korps iblis sebelum mereka terdiri dari iblis besar dari langkah keempat berjumlah 50. Tunggangan mereka adalah kuda iblis mimpi buruk. Kuda iblis mimpi buruk seluruhnya berwarna hitam pekat, tubuh mereka ditutupi garis-garis merah tua dan seperti iblis, mereka memiliki sepasang tanduk di bagian depan, memberi mereka penampilan binatang berkaki empat yang mengerikan. Kuda iblis mimpi buruk ini, sama seperti tuannya, berada di langkah keempat. Kabarnya, kuda iblis mimpi buruk yang paling kuat bisa mencapai langkah ke-9, menjadi raja mimpi buruk yang tangguh. Anggota dari dua The Mon Han Squad melihat pada saat yang sama di Long Haon. Dalam pertempuran 12 melawan 50, mengingat 50 iblis ditemani oleh 50 tunggangan, mereka tidak memiliki peluang sedikitpun untuk menang. Itu belum lagi fakta bahwa mereka telah menembus jauh ke dalam iblis Provinsi Tengah, di mana membiarkan satu musuh pergi akan mengakibatkan komplikasi besar. Long Haon melakukan gerakan tangan, mengisyaratkan rekan satu timnya untuk tetap tenang. Berjalan ke depan, kedua tangannya di belakang punggungnya, dia memasang ekspresi angkuh di wajahnya dengan cepat mendekati kavaleri iblis. Tim Grand Viennes dengan cepat mendekat. Mereka dipimpin oleh iblis yang sangat tinggi, yang kuda iblis mimpi buruknya juga terlihat jauh lebih mengesankan daripada yang lain. Dengan kilatan api, kuda iblis mimpi buruk tiba pada jarak 20 meter dari Long Haon sebelum berhenti. Kemudian, Grand Viennes yang mengendarainya turun darinya dan berjalan menuju arah Long Haon. Komandan Grand Viennes ini memiliki sepasang tanduk berbentuk spiral, sayap seperti kelelawar, memiliki tubuh yang mengesankan dan cakar yang sangat besar, penampilan yang tampak garang. Tubuhnya membawa bau amis yang menyengat, mengeluarkan uap hijau tipis. Di Vienklan, Grand Viennes termasuk dalam vaksi dengan kekuatan absolut dan ahli dalam pertempuran jarak dekat, takut akan sihir, terutama sihir tipe api. Fakta bahwa ia mampu menumbuhkan sayap membuktikan bahwa Grand Viennes ini telah memiliki kultivasi pada tingkat langkah ke-6, memiliki kemampuan terbang. Pada level ini, dia bisa disebut Komandan Vien. Cukup berdiri di sana. Jangan mendekat dengan tubuh kotormu. Long Haon memerintahkan dengan dingin. Berlawanan dengan harapan, iblis itu benar-benar mendengarkan dan berhenti, tetapi berteriak sebagai tanggapan, bahkan jika kamu adalah bangsawan dari Klan Bulan, kamu tidak memiliki hak untuk menghinaku, Komandan Vien. Beri aku namamu, Iblis Bulan. Iblis peringkat tinggi semua bisa berbicara bahasa manusia, dan di antara mereka, Iblis Klan Bulan adalah yang paling menyukainya. Ini juga alasan mengapa Long Haon berbicara secara alami kepada Grand Vien ini. Tapi sebagai perbandingan, lidah manusia Grand Vien jelas jauh lebih kasar dan gemetar. Long Haon mendengus dingin, dan dia dengan gesit melemparkan lencana ke Grand Vien ini. Komandan Vien bergegas untuk menangkapnya di telapak tangannya yang lebar. Kemudian, mata hijau gelapnya menyusut dengan keras, dan lencana di tangannya hampir jatuh. Tiba-tiba melangkah maju, dia tiba-tiba berlutut di depan Long Haon. Fiskon Klan Bulan yang terhormat, saya mohon maaf atas perilaku impulsif saya sebelumnya. Komandan Vien ini segera menjadi jauh lebih halus. Dia masih membawa lencana ini di tangannya, tetapi tidak berani mendekat. Dengan cahaya putih, lencana kembali di tangan Long Haon, tepatnya dari kekuatan menarik sen spiritual Stove. Sen spiritual kompor menggunakan energi tertentu, dan tidak benar-benar memiliki sifat ringan, jadi Long Haon tidak takut untuk ditemukan karena itu. Yang paling penting adalah tidak membiarkan lawan mendekat. Bagaimanapun, mereka adalah manusia, dan dengan demikian, mereka akan dengan mudah ditemukan oleh iblis dengan indera penciuman yang baik seperti iblis jika dia tidak memiliki lencana pelindung ini. Bangunlah, orang bau. Katakan padaku, kemana tujuanmu? Long Haon berkata dengan ekspresi mendominasi, sesuai dengan penampilannya yang tampan sambil memberikan kesan anak manja. Meskipun demikian, ini adalah pertama kalinya dia mengambil perilaku seperti itu, yang tampak jelas tidak wajar dan goyah darinya. Komandan Vien dengan hormat menyatakan, Viskon klan bulan yang terhormat, kami adalah bala bantuan yang dikirim untuk eksplorasi gua desolate-desolate oleh klan kami. Gua mendesis yang sunyi. Long Haon sangat terkejut, tempat macam apa itu? Bagaimana mungkin aku belum pernah mendengarnya sebelumnya? Komandan Vien menjawab, ini adalah gua yang ditemukan oleh klan Vien kami. Vien Safran Samigina yang agung sudah melaporkan keberadaannya kepada penguasa tertinggi kita, Demon God Emperor. Menurut pengamatan klan Vien kami, tampaknya gua desolate-desolate ini adalah tempat yang tidak biasa. Beberapa pasukan kami sedang menjelajahinya, ketika kami menerima beberapa sinyal yang membutuhkan bantuan dan berangkat sebagai bala bantuan. Meskipun ia jelas merasa takut status Long Haon, ia menghindari mendekati subjek desolate-desolate Chavern, menekankan fakta bahwa Demon God Emperor sudah mengetahui situasi gua ini. Long Haon mendengus dingin, jika saya tidak salah menebak, gua desolate-desolate yang Anda bicarakan ini seharusnya berada di sisi lain bukit, kan? Perubahan besar muncul di ekspresi wajah Komandan Vien tanpa sadar bertanya sebagai reaksi, kamu. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Long Haon menjawab dengan bangga, di dunia ini, apakah menurutmu ada orang yang melebihi klan Bulanku dalam hal kebijaksanaan? Tenang saja, gua kecil seperti itu tidak cukup untuk menarik perhatian klan kita. Anda dapat pergi menyelesaikan peran Anda sebagai bala bantuan. Nyah Pada saat yang sama kata-kata ini keluar dari mulutnya, dia melakukan gerakan cepat dengan tangan kanannya di punggungnya, diarahkan pada rekan satu timnya. Tempat ini berada di bawah pegunungan, di lokasi yang sederhana. Sebelum pasukan Vien utama ini muncul, dapat dikatakan bahwa tidak ada makhluk hidup di sana. Seolah memohon pengampunan, Komandan Grand Vien membungkuk ke Long Haon sekali lagi, sebelum kembali duduk di punggung kuda mimpi buruknya. Dengan lambayan tangannya, dia memimpin kavaleri 50 Grand Vien ke depan, ke lokasi yang relatif datar. Mempertimbangkan kemampuan Nigth Marie Horses, mereka bisa melewatinya dengan mudah. Karena mereka menuju ke arah yang sama, mereka melakukan perjalanan bersama dengan kelompok Long Haon. Tepat ketika sepertiga dari Grand Vien kavaleri melewatinya, Long Haon tiba-tiba berteriak, mulai. Sosok besar muncul di depannya. Segera, selusin kilatan muncul pada anggota dari dua pasukan pemburu iblis, dan dua sinar yang terbentuk dari energi yang menakutkan meledak. Gerakan Long Haon sebelumnya memiliki dua arti, bersiap untuk pertempuran dan tidak membiarkan siapapun hidup. Sekian alur cerita Dong Hua berjudul Teroen Afsol untuk hari ini. Sampai jumpa besok untuk membuat Bejo semakin semangat. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Bebe.